Kita akan membuat tabel menggunakan aplikasi Microsoft Word Seperti yang tadi kita pelajari Pertama kita akan membuat judulnya Pertama kita atur dulu judulnya hurufnya tebal Kita klik bold Lalu kita pilih paragrafnya disini center atau rata tengah Kita klik lalu baru kita ketik judulnya jadwal pelajaran Lalu kita enter Setelah itu kita akan memasukkan tabelnya Sebelumnya ini boldnya kita hilangkan dulu Juga centernya kita hilangkan dulu Kita akan memasukkan tabelnya Caranya kita klik tombol atau menu insert di atas Insert Lalu disini ada table Lalu disini kita akan membuat tabelnya Dengan memilih berapa banyak kotaknya Atau berapa banyak isi dari tabelnya Jadi kita akan pilih pertama itu Kesampingnya akan ada kita berapa 5 kotak Ke bawahnya kita akan pilih 6 Jadi 5 kesamping dan ke bawahnya 6 Jadi nanti bentuknya seperti ini 5 x 6 table Disesuaikannya sama dulu aja dengan yang bisa dicotohkan 5 x 6 kita klik Kalau sudah sesuai Nanti tabelnya akan otomatis terbuat Setelah ini tinggal kita isi Misalkan pertama Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Lalu kita akan ubah ukurannya Tulisannya Maksudnya jadi bold Dan juga dia di tengah Caranya kita blok ya Cara blok itu tinggal di klik di bagian yang hari Senin Ditahan Jangan dilepas Maksudnya terus ditarik ke kanan Sampai nanti Senin sampai Jumat itu terpilih Tandanya ada kayak warna abu-abunya ya Ada kayak warna abu-abunya Setelah itu kita klik Disini Kita pilih lagi hurufnya bold Dan juga dia center Nanti jadi tulisannya otomatis Akan berubah Menjadi tebal Dan ada di tengah Lalu kita isi ya Disini isinya misalkan Menungan Terus Ika Terus Kita isi saja sesuai dengan Yang kita inginkan Jadi ini contoh saja ya Misalkan disini Misalkan isi saja Terus Misalkan disini Oke Jadi kalian boleh isi sesuai dengan Yang Yang kalian ada ya Misalkan kalian punya jadwal pelajarannya Apa saja Nanti tinggal diisi ini Tinggal Masukkan Sesuai dengan yang kalian Lakukan gitu ya Atau misalkan Kalau untuk contoh Ikuti yang mister juga Tidak apa-apa Terus Misalkan Ini Terus Misalkan Apalagi ya Pelajaran kalian ya Contoh saja ya Ini Lalu Misalkan Apalagi yang belum nih Ya Misalkan Seperti ini Terus Ini Masukkan Setelah sudah selesai semuanya Sekarang kita akan Memwarnai Tabel kalian ya Kita akan Memwarnai Caranya Kita blok ya Untuk yang hari Senin Kita blok Kayak tadi caranya ya Diklik Ditahan Terus ditarik ke bawah Terus setelah Diblok Kita pilih disini nih Ada tombol yang bentuknya Kayak ambil chat Ya Yang lagi tumpah Ini namanya tombol shading Terus di samping kanannya Ada kayak tanda panah gitu Ke bawah Tinggal di klik Untuk memilih warna Misalkan Hari Senin warna biru Ya Terus hari Selasa Kita blok lagi Dipilih lagi shadingnya Misalkan Warna Ore Hari Rabu Diklik lagi Dipilih Misalkan warna Kuning Hari Kamis Sama juga Diblok Dipilih Terus Misalkan kita ganti Jadi warna hijau Yang terakhir Hari Jumat kita blok Kita pilih Misalkan jadi warna Abu Nah Seperti ini Jadi kita sekarang sudah Selesai mempelajari Bagaimana membuat Tabel Dalam hal ini Jadwal pelajaran Silahkan dicoba ya Coba Dipraktekan Boleh sesuai dengan Yang bisa contohkan tadi Oke Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba